Ya Pak Menteri, saya seperti juga di tema kita hari ini, ini kan kemarin juga sudah banyak yang terjangkit COVID ya. Bukan banyak sih, sekitar 40 kalau nggak salah boleh dikoreksi Pak Menteri. Nah pasca ditemukannya kasus COVID di PON 20 Papua ini, langkah dari Menpora atau Menpora ini seperti apa? Sejauh ini Pak Menteri? Ya, tentu itu bukan kami ya, tetapi ada Panitia Pesarpon yang menangani itu, tetapi paling tidak saya memonitor. Saya memonitor dan memberikan saran kepada Panitia khususnya bidang kesehatan untuk tetap melakukan progres secara disiplin. Dan bagi mereka yang terindikasi positif COVID, segera diambil tindakan seperti biasa ya, ada isolasi dan mereka diberi pengobatan. Tetapi memang yang terindikasi COVID ini, itu mereka hampir rata-rata tidak bergejala ya. Tidak bergejala mungkin karena atlet ya, atlet ini kan daya tahannya luar biasa. Mungkin saja pada saat mereka terkena itu, pada saat sedang turun, capek, habis bertanding dan lain sebagainya. Nah saya juga sudah minta kemarin kita dengan Panwasra, Panwasra ini Koni, kemudian Dinas Kesehatan, untuk melakukan tracing terhadap mereka yang kontak erat, kontak dekat dengan yang positif itu. Dan itu sudah dilakukan dan ya laporannya sih mereka yang kontak erat itu negatif ya, tidak banyak yang langsung gitu. Nah memang kita sedang mencari dari mana, karena ini kan bubble, bubble itu bubble to bubble. Dari tempat penginapan atlet atau pelatih, kemudian ke tempat pertandingan. Demikian juga sebaliknya. Jadi mereka nggak kemana-mana sih sebenarnya. Jadi kalau tertular ya sesama mereka. Nah apakah ada yang datang ke sini itu sudah membawa virus ya, dari tempatnya, tetapi belum terdeteksi karena masa inkubasinya kan beberapa hari ya, sehingga baru terdeteksi setelah dia di sini. Itu yang sedang kita dalami. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.